Pemirsa Kabupaten Aceh Timur Aceh terpilih menjadi tuan rumah balap motoprex 2017 ke Jurnas dan ajang bergensi ini rencananya akan diselenggarakan pada 2 hingga 3 Desember 2017. Koordinator Wilayah Ikatan Motor Indonesia Aceh dan Aceh Timur terus mempersiapkan sirkuit non-permanen Pusat Pemerintahan Aceh Timur Motorprex 2017 untuk ajang kejuaraan nasional. Dalam ajang bergensi tersebut, IMI Aceh dan Pemerintah Aceh Timur terus melakukan persiapan yang terbaik agar pelaksanaan Motorprex 2017 berjalan lancar. Selain persiapan sarana dan prasarana, penitia juga fokus terhadap para rider agar di hari yang mendatang bisa berusaha yang terbaik. Menurut Koordinator Wilayah IMI Aceh Timur Sulaiman, putaran grand final kejuaraan Motorprex akan diselenggarakan pada 2 hingga 3 Desember di lapangan non-permanen Pusat Pemerintahan Aceh Timur. Untuk persiapan pelaksanaan grand final nanti, pihaknya telah rampung 65 persen. Kejuaraan grand final Motorprex tersebut akan diikuti oleh pembalap terbaik dari setiap region. Ada 6 region yang mengikuti kejurnas Motorprex tersebut, yaitu region Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua. Kita sudah mencapai progres sekitar lebih kurang 65 persen. Mungkin yang lain juga lagi jalan, mungkin semacam pagar barikade yang dari Padang lagi jalan karena kita pakai sirkuit non-permanen Pusat Pemerintahan Aceh Timur sehingga kita tidak bisa kita pasang lebih cepat, mungkin agak tergantung apa lagi. Ada pun sistem perlombaan pada grand final kejuaraan nasional Motorprex kali ini free practice, qualifying practice, war up, res 1 serta res 2. Dari Aceh Timur, Tim Liputan, Aceh TV. Terima kasih telah menonton!